Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalat wassalamu ala syaitina muhammadin wa ala alihi wa syafi ajmain Amah badu sahabat-sahabatku Jumpa lagi di channel Pandawa TV Yang mengupas seputar pertanian dan seputar religi Namun sebelumnya mudah-mudahan sahabat-sahabatku selalu dimudahkan dalam mencari rezeki Yang tentunya rezeki yang halal serta berkah Dan juga diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baiklah kawan-kawanku Ini adalah tanaman kacang tungga Kacang tungga IR Yang ditanam dengan sistem tabur Buahnya luar biasa kawan Sangat-sangat Dan mungkin saya jarang sekali menemukan di Youtube yang mengupload tentang kacang tungga seperti ini Dan cara tanamnya Sangat mudah sekali Mengambil mengolah lahan Langsung ditabur Nah sehingga Ini kemarin karena cuacanya terlalu panas Banyak yang tidak tumbuh Yang tumbuh Yang pinggir ini karena kemarin agak basah Sangat-sangat Mantap sekali Ini kalau direbus Enak sekali kawan Dan sistem perawatannya pun sangat mudah Tidak Tidak dilakukan pemupukan Untuk kacang tungga seperti ini Jadi tidak sama sekali Dilakukan pemupukan Untuk mengantisipasi buahnya Agar buahnya semakin lebat Cukup dikasih kandasil B Sudah cukup Tidak perlu Atau tidak terlalu banyak Menghabiskan Ubat Dan juga Antisipasi tanaman Kacang tungga Ini adalah penyakitnya adalah Walang sangit Dan untuk mengatasi itu Bisa digunakan Menggunakan obat Avidor Atau konvidor Sangat-sangat Lebat sekali Dan ini Baru berusia Kisaran 40 hari Sudah lihat Bacang tungga Usia 40 hari Buahnya Seperti ini Dan ini nanti Bisa dipanen Berkali-kali Jadi Asal Apalagi nanti Ada Atau turun hujan Lihat sendiri Penuh buah Mantap sekali Buahnya Ini kacang tungga IR Yang Insya Allah Ini satu minggu lagi Yang Seperti ini Sudah bisa dikonek Jadi Antisipasinya Adalah Ulat Sama Walang sangit Dan untuk kacang tungga ini Sangat kuat sekali Di musim kemarau Jadi ini Asal Tumbuh Maka Dan Penyepraiannya cukup Insya Allah Akan tetap panen Di kacang tungga Sangat Toleran Di musim kemarau Karena Cara tanamnya Dengan sistem tabur Dan kemarin Untuk yang sini Ini tumbuh semuanya Nah ini untungnya Tidak Melakukan Pemupukan Hanya Dan tidak Melakukan Pengairan Maka Sangat Ringan sekali Tanam Kacang Tungga IR Dan ini belum Saya pernah lihat Teman-teman Mengupload Seperti Tanaman kacang tungga Dan ini Bibetnya Ini turun Temurun Juga Dan ini Untuk kacang tungga Ini Sudah Ada di Daerah Kami Sekitar Empat Lima tahun Yang lalu Sebelumnya Adalah kacang tungga Biasa Yang menjalar Panjang Dan buahnya Tidak Sebegitu Lebat Seperti Tanaman kacang tungga IR Ini Seperti ini Sangat Bagus Sekali Walaupun Tidak Dilakukan Pengairan Masih Kuat Ya Sahabat-sahabatku Mudah-mudahan Ini Menjadi Inspirasi Bagi Kau Petani Khususnya Petani Pemula Jangan lupa Like And Subscribe Channel Pandawa TV Agar Saya Lebih Semangat Dalam Membuat Konten Sopar Pertanian Jangan lupa Like And Subscribe Ya Kawan Dan Saya Akhiri Di Nasiratul Masakim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Bipit Apa Bantu Anda Dagung Terima 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 Terima